Makarannya seleher tutupnya tuh, dihitung cuminya isinya berapa nanti, jangan ada yang kebanyakan, ada yang kesedikitan ya Masukkan ke dalam kotaknya Ini wangi rempah-rempahnya semua berasa ya? Betul Cumi telurnya ya? Dia bikin gurih, tambah gurih ada telurnya Hai, jumpa lagi bersama dengan kami, Emang NM San Jason, kita mau berterima kasih nih sama temen-temen Buat apa tuh? Kalau kita sudah mendapatkan 100 ribu subscriber Betul Inilah nih hasilnya Atas dukungan semua temen-temen Kita sampai mendapatkan silver play button Berkat temen-temen semua ya, keluarga Emang & Sun Cooking yang selalu support kita Buat kalian juga yang belum subscribe, kalian subscribe ya Biar kita terus semangat nih bikin videonya Dan juga ditunggu update-update video yang pastinya resep enak-enak semua nih ya Pastinya dong Dan untuk pemenang giveaway, kita udah kasih tau, udah diumumin di Instagram Dan juga di community YouTube ya Kalian boleh pantengin, selamat bagi 5 orang pemenang Selamat ya Nah kali ini kita bakalan bagi-bagi cara membuat sambal cumi pedas Ini yang lagi viral nih ya Viral di TikTok, viral di Instagram, semuanya nih ya Kita juga bisa bikin nih yang enak ya kan Betul banget, gak usah beli Jadi kita buat aja di rumah, hasilnya jadi dapetin banyak ya Banyak dan pastinya puas Iya puas banget Kita mulai aja masak ya Yuk langsung aja ke bahan-bahannya Bahan-bahan untuk membuat sambal cumi viral Di sini kita ada yang pasti bahan utamanya adalah cabai rawit merah dan cabai keriting merah Di sini juga ada cabai gendut merah Ada serai, ada daun salam, ada daun jeruk, juga ada bawang putih, bawang merah, cumi Nah ini opsional ya, ini adalah cabai bubuk Juga untuk bumbuinnya nanti kita pakai garam, gula, juga ada penyedap, ada kaldu sapi bubuk Yang terakhir pastinya kita selalu pakai minyak goreng kelapa cap ikan dorang spesial Biar lebih bening dan lebih sehat Langsung aja yuk kita buat Pertama-tama kita mau potong cuminya Sebelumnya ini cuminya saya sudah rebus dulu nih Ya biar bakteri-bakterinya hilang Kita potong ya Untuk sambal dia gak boleh besar-besar Jadi kurang lebih seperti ini aja nih Satu senti satu senti ya Ini saya beli cuminya yang dalamnya ada telurnya tuh Ya, dibiar dia lebih enak Wah banyak banget nih telurnya ya Cuminya nih Mantep Nah untuk bawang merahnya kita iris-iris ya Seperti biasa Sambalnya beda nih dari yang lain Biasanya kan di blender semua ya Ini khusus bawang merahnya kita akan goreng Sekarang kita mau blender semua cabai dan bawang putihnya ya Cabai merah keriting masuk Cabai rawit juga masuk ya Sama cabai gendut Masuk semua Dan bawang putih terakhir ya kita masukin juga Kita blendernya kasar aja ya Jangan halus-halus nih Kita masih mau ada teksturnya nanti Teksturnya seperti ini ya Kita masih mau ada tekstur-tekstur cabainya nih ya Jangan terlalu halus Saatnya kita goreng-goreng nih Kita pakai minyak goreng kelapa cabai Ikan dorang squeeze Nah ini kita kasih minyaknya Banyakan ya Karena ini kita mau buat sambal Tuh Kita mau panasin dulu ya Minyaknya udah panas Kita masukin ya Bawangnya Tuh bawang merahnya Kita gorengnya setengah matang aja disini Nah ini udah setengah matang ya Udah wangi Kita masukin cabai yang tadi kita blender Ingat ya cabainya tuh gak boleh halus Harus kasar ya Serai, daun salam Sama daun jeruknya Kita aduk-aduk Apinya kita kecilin Jangan terlalu besar Nanti dia gosong Aduk-aduk terus nih Sekarang cuminya kita masukin Kita masukin bumbunya ya Gula, garam, kaldu bubuk, sapi Sama penyedap Biar tambah joss pedasnya Saya kasih bubuk cabai Tambah mantap ya Ini sih opsional aja ya Kalau gak suka juga jangan dimasukin Ini menggoda banget baunya ya Betul banget Jason Ini wangi rempah-rempahnya semua berasa ya Betul Cuminya juga Cumi telurnya ya Dia bikin gurih Tambah gurih ada telurnya Betul banget Ini tuh pasti gak amis sama sekali Karena kita udah rebus tadi ya Betul banget Dan juga minyaknya pakai minyak ikan dorang Jadi sehat Gak khawatir Kalau yang kolesterol-kolesterol Pakai minyak goreng cap ikan dorang Gak jadi sakit Sakit Iya, yaudah Kalau gitu kita mati ya Ini udah selesai nih Jason Iya, udah selesai nih Kita matiin dulu ya Nah, setelah jadi nih Kita tunggu dingin ya Sambil cuminya Habis itu kita apain nih nih Nah, untuk jualan Bisa kita masukin ke toples seperti ini nih Ya Kita isi Tapi gak usah terlalu penuh juga Kalau mau toples yang lain juga gak apa-apa Bebas aja Mau yang lebih kecil boleh Mau yang lebih besar boleh Lalu kalau untuk nasi kotak Seperti ini Paketannya nih Saya buat ya Ada telur ceploknya Ada tahu, tempe, goreng ya Nah, nanti sambil cuminya kita masukin ke dalam plastik seperti ini Kita masukin ya Kita isi ya Kalau mau lebih ekonomis Cuminya gak usah terlalu banyak-banyak ya Dan lebih kecil-kecil lagi deh Lebih tipis Potongannya Kalau ini versi premium ya Iya, ini Saya buatnya Besar-besar nih cuminya Biar kerasa makannya Tuh, kelihatan banget ya Cuminya banyak Sambelnya sekarang Kita kasih minyak-minyaknya juga nih Sedikit lagi Ya, segini cukup nih Akarannya seleher tutupnya tuh Sudah Tuh Kita bersihkan Sudah tutup Tuh, jadi deh Wow Nah sekarang ini yang buat paket nasi ya Saya masukin Selera aja ya Kasihnya Mau seberapa banyak Tuh Cuminya Kalau untuk paket Dihitung cuminya isinya berapa Nanti Jangan ada yang kebanyakan Ada yang kesedikitan ya Ya, udah cukup Kita tutup-tutup Biar rapat ya Setelah udah Kita Masukkan ke dalam kotaknya Tuh Ada tempe goreng Tahu goreng Telur ceplok Cuminya Wah, mantep banget deh Dimakannya Ya Wah, ngiler ya Mantep banget Tada Ini dia Sambal cumi pedas Alam Mamensan Cooking Ini pasti viral nih Ini enak banget ya Tadi udah wangi semua rempah-rempahnya Kita cium Betul banget Gue selera banget Parah Nyesel kalau gak dicoba ya Dan juga buat Bisnis Buat jualan Bisa dipaket Bisa di Satuan Gini sambalnya Wah Terba guna deh Pokoknya makan di rumah ini udah pasti abis sih Abis Mantep Apalagi kalau nasinya tuh panas-panas Nyesel Wah Iya deh Pasti enak banget Semuanya lupa deh Kalau udah makan Oke Wajib banget dicoba Sekian video kali ini Jangan lupa di Like, Comment, dan Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Biar kita sama-sama bisa Cobain resep Yang viral ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi ulang kagak, kagak kompok gue alat, kagak kompok gue alat super queen iya, ulang mendapatkan mendapatkan uh, udah gak tahan nih, pengen makan nih iya, ini cumi-cumi telur nih nah ini udah nih ya lebih enak lagi ya ini udah kering nih ya kita matiin ya dicuekin